Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Sipahit Lidah Zaman dahulu kala, di Sumidang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Suatu ketika, ia menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti harus pindah ke istana untuk tinggal bersama suaminya. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu, istriku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Baik, Anda. Ini sudah lebih dari cukup buatku. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, namun Siti sering terlihat murung. Istriku, kau sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kak Kanda, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Ia tinggal seorang diri di rumah setelah ayah dan ibu meninggal. Oh, ternyata itu yang selama ini membuat memurung. Bagaimana kalau kita ajak saja dia tinggal di sini? Bolehkah, Kak Kanda? Ah, terima kasih banyak. Adikku pasti senang bisa tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi, mengunjungi Arya Tebing di desa. Bagaimana, Arya? Hmm, daripada kau tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kakak. Benar, tinggallah bersama kami. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi repot-repot bekerja. Hmm, maaf, Kak. Aku hargai tawaran kakak. Namun, aku lebih suka di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Hmm, aku heran mengapa kau menolak tinggal di istana. Tapi, jika ini keputusan Arya, mau bagaimana lagi? Hahaha, kakak jangan khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin kak Serunting mau lihat kebun di belakang? Tentu. Mereka pun menuju ke lahan belakang rumah. Nah, kak. Ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua. Yang setengah untuk kak Siti, dan setengahnya lagi untukku. Kebun ini lumayan luas, ya. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa, Kanda? Biarlah Arya saja yang mengelola. Hanya sebagai tanda saja, istriku. Supaya lebih jelas bahwa bagian ini milik kita. Boleh saja. Akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya, ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi milik Arya Tebing, sementara di sisi lainnya milik Siti dan pangeran Serunting tentunya. Waktu berlalu dengan cepat. Hingga suatu ketika, sebuah keajaiban terjadi. Di batang pohon itu tumbuh jamur berwarna emas. Namun, jamur emas itu hanya tumbuh di bagian kayu yang mengarah lahan milik Arya Tebing. Sementara di bagian milik Siti, hanya ditumbuhi jamur biasa. Wuhu, jamur emas. Aku akan gaya. Hal ini membuat pangeran Serunting merasa iri. Arya Tebing, kau pasti telah berbuat curang. Kau pasti telah membalikan batang pohon, sehingga jamur emas itu mengarah di kebunmu. Hah? Apa maksud kakak? Aku tidak pernah melakukan itu. Halah, kau pasti berbohong. Banyak alasan kau. Tetap, tapi kak. Jika kau berani, ayo lawan aku. Arya Tebing nampak bingung menanggapi tanggapan kakak iparnya itu. Tentu ia akan kalah, karena pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat. Sebentar kak, beri aku waktu dua hari untuk berpikir. Baiklah, jika itu yang kau mau. Berlatihlah selama dua hari itu. Malamnya, Arya Tebing terlihat bingung. Ia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti. Ah, aku dapat ide. Aku tanyakan saja kelemahan kak Serunting pada kak Siti. Pagi harinya, Arya Tebing pergi mengendap-ngendap ke rumah kakaknya untuk menanyakan kelemahan pangeran Serunting di ketuknya pintu jendela kakaknya. Arya, bikin kaget saja. Mengapa tidak lewat pintu depan? Sssst, ini rahasia. Ada yang ingin kutanyakan pada kakak. Arya Tebing pun menceritakan permasalahannya dengan pangeran Serunting. Hal ini membuat Siti menjadi bimbang. Di satu sisi, ia ingin menolong adiknya. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin mengkhianati suaminya. Hmm, baiklah. Akanku beritahu kelemahannya. Tapi berjanjilah padaku untuk tidak sampai membunuhnya. Akhirnya, Siti pun membuka rahasia kelemahan pangeran Serunting. Tentu saja kak. Aku tidak akan sampai membunuhnya. Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang yang luas, pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing yang telah mengetahui kelemahannya. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung dengan tidak seimbang. Pangeran Serunting terlalu kuat. Bukan tandingan bagi Arya Tebing. Sesuai dugaan, dalam sekejap Arya Tebing terbaring terperosok di ilalang. Dalam kesempatan itu, ia mengambil sehelai ilalang. Ternyata, ilalang tersebut adalah ilalang spesial yang bergetar sekalipun tidak ada angin. Ditombakannya ilalang itu mengarah ke badan Serunting dan mengelai lengannya. Ternyata ilalang tersebut adalah kelemahan Serunting. Serunting pun menjadi lemah. Dari mana kau tahu kelemahanku? Aku tahu dari Kak Siti. Siti? Ya, ia menghianatiku. Karena dihianati istrinya, Pangeran Serunting pun pergi meninggalkan istana dan kampung halamannya menuju ke gunung si Guntang. Ia bermaksud untuk bertapa di sana. Setiba di sana, ia mendengar suara Sang Hyang Mahameru. Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kekuatan gaib? Ya, tentu aku mau. Wahai Sang Hyang Mahameru. Tapi ada syaratnya. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menyelamuti tubuhmu. Sejenak kemudian, Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Rasa lapar dan segala hal duniawi tak ia hiraukan lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, hingga tak terasa sudah dua tahun lamanya serunting bertapa. Daun-daun bambu telah menutupi seluruh tubuhnya. Wahai anak muda, sesuai janjiku, akan kuturunkan kesaktianku padamu karena kau telah berhasil memenuhi persyaratanku. Kesaktian apa itu? Kesaktianmu adalah setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan. Pangeran Serunting pun segera mencoba kesaktiannya itu. Ia menunjuk ke arah tumbuhan tebu. Jadilah batu! Maka, dalam sekejap, tumbuhan tebu itu berubah menjadi batu. Wow, kekuatan yang menakjubkan. Terima kasih, wahai sang yang mahameru. Pergunakanlah kesaktianmu itu secara bijak, wahai anak muda. Pangeran Serunting memutuskan untuk berkelana sebentar sebelum pulang kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanannya, ia terdiam, melihat sebuah lahan yang gersang. Ia pun menggunakan kekuatannya itu untuk menjadikan tanah gersang menjadi sebuah hutan yang lebat. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia lalu terhenti sejenak ketika menemui seorang pasangan yang sudah rentah namun tidak mempunyai keturunan. Diambilnya sehelai rambut dari kepala sang nenek, lalu diubahnya sehelai rambut tersebut menjadi seorang bayi. Terima kasih. Karena kesaktiannya itu, Pangeran Serunting dikenal dengan nama si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah terus berbuat baik sepanjang perjalanannya. Hingga akhirnya, ia sampai ke Sumidang, kampung halamannya. Siti, istriku. Arya Tebing, adikku. Suara itu? Kak Serunting? Kanda Serunting? Iya, istriku. Ini aku, Arya Tebing. Aku minta maaf atas perbuatanku yang dulu karena aku terlalu sombong dan serakah. Ah, tidak apa, Kak. Aku telah memaafkanmu sedari dulu. Demikianlah. Mereka bertiga pun hidup bersama secara rukun. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Pesan dari cerita ini adalah, jika mempunyai kelebihan, gunakanlah secara bijak untuk menolong sesama. Dan, jangan menjadi sombong karena kelebihan tersebut. Hai, teman. Apakah kamu tahu berapa jumlah jamur emas yang menempel di batang kayu? Yuk, tonton lagi dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk, tonton cerita riri lainnya. Terima kasih telah menonton!